oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim kali ini saya akan berbagi tentang charger sepeda listrik kebetulan merknya windfly spesifikasinya 48V 12Ah untuk input power 120W output voltage 54,5 sampai 59,3V DC harusnya 1,9A maksimal nah ini kayak kelihatan ini oke coba saya nyalakan nah ini sudah menyala sudah menyala akan saya buka ternyata setelah dibuka isinya seperti ini ada penambahan komponen sebetulnya disini ada pendingin aluminium pendingin dan juga ada satu komponen ini apa ini 5N60 5N60 juga ada beberapa komponen disini yang sudah saya lepas termasuk IC driver dan resistor-resistor sudah banyak yang saya lepas ini juga saya lepas tapi tidak saya buang ini juga saya lepas tidak saya buang disini banyak yang saya buang seperti itu jadi kasus awalnya ini kalau kita colokkan ke listrik meteran atau MCB langsung trip seperti itu karena IC nya juga sudah meledak sudah pecah saya enggak tahu tipenya berapa jadi kalaupun cari di sekitar wilayah sini kayaknya susah banget kalau kita beli online mungkin ada tapi juga butuh waktu yang lumayan lumayan lama karena ingin segera bisa digunakan kembali saya sarankan pakai gacun nah gacun 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 nya yang tiga kaki sudah hitam merah sama biru oke oke seperti layaknya gacun biasanya setelah kita angkat fat 5N60 tadi disini ini posisi fat 5N60 ada disini untuk kaki tengahnya saya kasih kabel warna merah kaki tengahnya kaki tengahnya saya kasih kabel warna merah sementara disini ada resistor yang terbakar saya lepas juga ini juga terhubung di kaki fat untuk bagian minusnya karena terbakar saya ambil saya lepas kemudian kabel warna hitam saya pasang di bekas resistor ini dan langsung terhubung di minus elko minus elko utama nah seperti itu seperti itu dan kabel warna biru saya pasang di kaki opto yang sini ini opto opto kopler 817 opto koplernya 817 dan kabel biru saya pasang di kaki nomor tiga kaki nomor tiga opto ini kan ada titik disini opto ini ada titik mudah-mudahan terlihat ini ada titik di sudut ini berarti nomor satu yang ada lingkarannya ini nomor satu kalau kita balik berarti di sini bentar ya nah di sini nomor satu kemudian kok nomor tiga tadi maaf ya saya ulang lagi ya saya ulang lagi untuk kabel warna biru ini saya pasang di kaki nomor empat ini nomor satu di sini yang ada lingkarannya satu dua tiga empat oke ini biru ada di kaki nomor empat satu dua tiga empat satu dua tiga empat kaki kaki biru dipasang di kaki opto kopler nomor empat sementara untuk kaki nomor tiga opto nya ini langsung disambung ke sini jalur minus dari alko utama jalur minus alko utama kaki nomor tiga kaki nomor tiga seperti itu ini terhubung ke sini ini saya jumper kemudian ada jalur di PCB yang langsung terhubung ke minus alko utama ini minus alko utama ini minus ini plus nya oke jadi seperti itu kita coba lihat disini oke itu lampu hijau sudah menyala di belakang ada lampu warna hijau sebentar kita ukur di arus DC ini gak tahu minus nya yang mana ini minus minus 56 berarti di sini DC 55 volt DC 55 volt gak kelihatan lupa ya saya taruh disini saja ini kita ukur disini 55 volt 55 volt 55 oke jadi dari spesifikasi disini 54,5 sampai 59,3 saya kasih di sekitar 55 volt 50 volt seperti itu oke jadi untuk kalian yang 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 mau mencoba seperti ini monggo atau mau langsung beli baru saja monggo disini sekedar berbagi untuk ya sedikit solusi lah dengan kasus yang kurang lebihnya sama dengan yang saya alami jadi alternatif nya seperti ini kita pasang gajun yang 3 kabel oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih terima kasih